Janji Allah kepada bangsa Yahudi, dan dua janji itu sudah terjadi. Namun ada satu janji terakhir Allah yang belum terjadi dan sebentar lagi akan terjadi. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Janji pertama Allah kepada bangsa Yahudi adalah memberikan hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap yang paling menonjol dari bangsa Yahudi ini adalah pemaka dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Ini bukan perkataan saya sendiri, tetapi Allah langsungnya berfirman di dalam Al-Quran, dan kami tetapkan keradaban Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4 Saat mereka melakukan kerusakan pertama ayat itu turun, dan datanglah para hamba-hamba Allah untuk menggrantas mereka semua. Mereka diusir bahkan sampai tercerai berlari sampai ke seluruh dunia. Pada masa kepemimpinan Umar bin Hatab, seluruh orang Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Syam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan. Dan apakah janji kedua Allah? Lanjut di part 2. Lanjutan dari part sebelumnya yaitu, Janji kedua Allah kepada bangsa Yahudi adalah kebangkitan untuk bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran, Allah juga menjanjikan bagi mereka hari kebangkitan dan kegayaan kembali kepada mereka. Allah memberikan orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan orang-orang yang telah mengusir mereka dahulu. Sehingga janji kedua telah terpenuhi. Bisa kita lihat bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan mendudukkan negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran yaitu, Kemudian kami berikan kepada ujiliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak keturunan. Dan kami menjadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surah Alisa Ayat 6, terbukti sekarang kemajalan ekonomi dan politik para bangsa Yahudi sangat luar biasa. Dengan semua itu, mereka mulai menyembuhkan diri dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Hampir rata-rata seluruh kekuatan milikan negara barat berada di belakang para orang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. Namun itu semua tidak akan berlangsung lama, dan sebentar lagi akan pular, karena janji terakhir Allah akan segera terlaksana. Apakah itu? Lanjut di part ketiga. Janji terakhir Allah kepada orang Yahudi adalah kehancuran kembali bagi mereka. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menikahi janji ketiganya. Hanya tidak menunggu waktu saja. Pemberitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang satu keman bagi kejahatan yang kedua, kami datang ke orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musimu-musimu memasukinya pada kali pertama dan untuk mempunyaskan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra Ayat 7 Dari ayat itu kita bisa pastikan bahwa para orang Yahudi akan kembali merasakan kehancurannya seperti jantih pertama Allah. Dan ini ketika pemberitaan umat di atap tanah Palestina digerasikan dari orang Yahudi. Semua orang Yahudi diusir dari sana. Dalam Torah juga disebutkan bahwa ban Israel akan memuasai tanah Palestina namun karena sifat mereka yang suka membuat kerusakan maka Allah memutus para hamba-hambanya yang kuat untuk memberantas mereka semua.